Intro Gak tau kenapa senang banget para oposisi pemerintah ini propaganda kalau aset-aset kita dijual ke asing. Propaganda ini penting untuk mereka karena mereka ingin mencuci otak banyak rakyat Indonesia kalau di masa pemerintahan Jokowi ini banyak aset yang dijual ke asing dan kita sekarang jadi budak di negara kita sendiri. Seperti dilakukan oleh Partai Demokrat dan Said Didu yang seperti menuding kalau Bandara Kuala Namu di Deli Serdang dijual ke pihak asing. Tudingan itu diramaikan juga oleh media-media clickbait yang ramai-ramai membuat judul kalau Bandara Kuala Namu itu sekarang sudah menjadi milik asing. Bukan milik kita lagi karena dijual untuk membayar hutang. Padahal pemerintah kita ya gak bodoh. Mereka malah pintar mencari duit untuk mengembangkan infrastruktur pakai duitnya orang lain. Kalaupun awalnya bangun pakai hutang hutang itu akan dijual ke pihak asing sehingga kita dapat uang cash di depan. Untuk apa uang cash itu? Ya untuk bangun infrastruktur lagi. Begitu terus sehingga tanpa sadar dalam masa pemerintahan Jokowi kita sudah punya ribuan kilometer jalan tol, puluhan bandara baru, dan bendungan-bendungan raksasa. Gini ya, saya coba terangkan cara mainnya dengan bahasa yang sangat sederhana. Khusus untuk penjualan Bandara Kuala Namu yang kemarin diisukan dijual ke pihak asing. Anggap saja nih, saya adalah pemilik Ruko. Nah, saya ingin perbesar Ruko ini supaya hasilnya bisa berlipat-lipat. Tapi saya gak punya uang. Akhirnya, saya bikin perusahaan baru. Anggap ajalah namanya PT Deni. PT Deni adalah perusahaan yang mendapat konsesi untuk mengelola Ruko saya selama 25 tahun. Catat ya, PT ini hanya untuk kelola Ruko saya bukan sebagai pemilik Ruko. Bedakan dulu di situ. Nanti sesudah 25 tahun, hak konsesi itu akan habis dan pengelolaan Ruko kembali ke saya sebagai pemilik Ruko. Jadi ini tanah milik saya sebagai pemilik Ruko dan perusahaan pengelola konsesi milik saya juga sebagai pengelola Ruko. Nah, dengan pakai nama PT Deni itu saya meminjam uang ke Fadlizon. Jaminannya apa? Ya jaminannya bisnis saya, bukan Ruko saya. Bisnis saya setiap bulan bisalah kembalikan uang si Fadlizon selama 10 tahun. Fadlizon seneng karena dapat bisnis dengan meminjamkan uangnya ke saya. Lalu saya bangunlah Ruko menjadi luas dengan bisnisnya yang berlipat-lipat. Lagi asik-asiknya dagang, tiba-tiba si Bahar Smith nawarin saya tanah di daerah strategis. Keren nih pikir saya. Kalau saya beli tanah itu saya jadi punya 2 Ruko. Pendapatan saya pasti tambah berlipat. Nah, terus gimana caranya saya bisa dapat uang? Ah, gampang. Kan saya punya PT Deni yang punya konsesi mengelola Ruko saya sendiri. Saya juallah 49% sahamnya ke Musni Umar. Saya bilang, Mus, lo mau bisnis nggak? Dia tertarik. Gimana sih caranya? Nah, saya kasih tahu caranya. Dia beli 49% saham perusahaan konsesi saya yang ada di PT Deni itu. Di PT Deni itu ada hutang saya ke Fadlizon. Saya bilang ke Musni, lo beli deh Mus, saham gue harganya 40 juta rupiah. Di sana ada hutang ke Fadlizon 20 juta rupiah. Hutang itu selama 10 tahun. Tapi kan konsesi PT Deni untuk kelola Ruko ini selama 25 tahun. Jadi ada untung yang bisa kita bagi selama sisa waktu 15 tahun sebelum hak konsesi ini selesai. Nah, si Musni Umar kemudian jadi partner saya dengan beli saham 49% di mana saya sendiri masih mayoritas dengan saham 51%. Apakah saya rugi karena saya jual saham saya ke Musni Umar sebagai pihak asing? Ya nggak dong. Malah saya untung 40 juta rupiah dari duitnya Musni Umar yang beli saham saya 49% itu. Udah gitu, hutang ke Fadlizon jadi beban kita berdua dibayar dari hasil bisnis di Ruko itu. Saya tetap pemilik Ruko karena yang dijual hanya saham konsesinya saja bukan kepemilikan Rukonya. Nah, dengan duit 40 juta rupiah dari Musni Umar itu saya bisa beli tanah si Bahar Smith. Jadilah saya pengusaha besar karena punya 2 Ruko. Itu cara cerdik menjadi pengusaha dengan konsep OTM atau Other People's Money atau uangnya orang lain. Kita menjadi pengusaha besar pakai uang orang lain bukan uang kita sendiri. Prinsipnya adalah sama-sama untung sama-sama menang dan nggak ada yang dirugikan. Konsep cerdiknya pengusaha ini yang tidak didapatkan di masa presiden-presiden sebelumnya yang mengandalkan hutang untuk membangun infrastruktur. Tapi nggak ada model bisnisnya. Makanya sebelum Jokowi jadi presiden pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol sampai bandara itu lambat banget. Sedangkan negara lain udah ngebut kayak balapan Formula E yang sirkuitnya goib itu. Model bisnis ginian yang nggak dipahami sama Demokrat dan Said Didu yang mindsetnya jadul banget. Mereka cuma mikir hutang, hutang takut hutang nggak kebayar. Nggak nyampe mereka berpikir bisnis. Mungkin karena sudah nggak di era masa kini. Bahkan Hidayat Merwahid politikus PKS dengan sengaja memposting ada bandara di Uganda yang akhirnya dikuasai Cina karena hutang 25 triliun rupiah dan nggak bisa bayar. padahal itu hoax dan sudah dibantah oleh pemerintah Uganda dan Cina. Mungkin konsep bisnis mereka samalah seperti yang dilakukan di Indonesia. Kita juga sebagai netizen wajiblah upgrade kita punya mindset. Jangan terpengaruh provokasi dan hoax soal hutang atau bandara dikuasai asing. Pelajari dulu model bisnisnya di pemerintahan Jokowi ini. Siapa tahu bisa kita terapkan dalam hal yang lebih kecil seperti di usaha kita sehari-hari. Kalau kata Cak Lontong kita harus mikir. Kalau sudah paham kita seruput kopi dulu dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markitar. Mari kita pintar. Saya Dennis Regar. Kita di acara Timeline. Terima kasih telah menonton!